Ini detik Nah Terus Baru M Menit Nah kalau sudah di set Misalkan kita maunya di 30 menit Baru kita hidupkan ini Nah hidup Kemudian Ke depan Sini Ini Kalau untuk satu orang Itu cukup pakai 20% Ini kita putar ya Putar ke kanan Ini 20% disini nih 20 Dipasin ya Kalau ini untuk mematikan Mendadak gitu Dudukkan lagi Nah jadi kalau Mau menggunakan Bahkan digunakan satu orang Pakai 20% Keluaran gas hawa nya disini Jadi kita pasang dulu Selangnya Ini Selang nasal nya ya Pakai tangan dua Kita putar Supaya masuk Karena ini harus ditahan Kalau kita mau masukkan ini ya Kita pegang ini yang kuat Baru ini kita turun Seperti ini Nah baru Yang ini Ini ya Itu Dimasukkan ke hidung Dengan cara Kita pakai sini Dengan cara Ini selangnya Ke belakang Seperti ini ya Kemudian Seperti kita mau pakai Kesamatan Nah Ini Kemudian ini Masukkan ke hidung Ini Dimasukkan ke sini Kemudian ke sini ada Yang baru Penuncinya ya Tarik Supaya Tidak terlepas Jadi ini cukup 20% Untuk satu orang Ini gasnya Gas oksi hidrogennya Jadi Tiga Tabung ini Atau tiga botol ini Harus keluar gasnya Semua ya Ini adalah Tabung pertama Sebagai Penyaring Atau filter Pertama Jadi gas Oksi hidrogen Pertama kali keluar Adalah dari Botol ini Setelah keluar Kemudian Tersaring oleh air Sehingga Gas yang Naik ke atas Ini Sudah bersih Tapi kemudian Kita masukkan lagi Ke Tabung Yang kedua Disaring lagi Oleh air Nah Keluar gas oksi hidrogen Di sini Lebih bersih lagi Jadi betul-betul Di sini Sudah bersih banget Kemudian Masuk lagi Ke tabung Yang ketiga Dari tabung Yang ketiga Inilah Yang kemudian Disalurkan Ke sini Ke output Yang ke hidung Nah Sehingga Pada tabung Filter inilah Airnya Betul-betul Murni Dan airnya Akan menjadi Air hidrogen Sehingga Kalau diperlukan Air ini Bisa diminum Bisa diminum Dengan cara tadi Matikan Ini lepas Kemudian kita Tuang ke gelas Baru kita minum Perlunya saja Itu Yang jelas Kalau yang pertama Kedua Sebaiknya Jangan diminum Kadang-kadang Karena ini Terutama yang pertama Ini gak boleh diminum Ya Karena Pasti Penyaringan pertama Disinilah Nanti yang Masih ada Sari-sari Dari Kimianya Setelah keluar Dari sini Bersih Ke sini Akan bersih Tapi kita Ambil Ke filter yang ketiga Yang betul-betul Bisa dipastikan Tidak mengandung Kimia Yang bisa diuji Dengan TDS meter Nanti ketahuan Naik gak TDS meter Nilai dari TDS nya itu Berapa PPM Karena kita Menggunakan Air D mineral Yang nilainya Di bawah 10 PPM Maka Disini TDS nya pun Tetap masih sama Di bawah 10 PPM Jadi ini Penggunaan Satu orang Kalau penggunaan Dua orang Maka Selang ini Dipasang cabang Dan cabang Jadi kita Cabut Cabut lagi Ya Nah Seperti ini Kemudian kita Pasang cabangnya Ini Kita pasang cabangnya Ini cabangnya Seperti ini ya Kita pasang Disini Cabangnya Seperti ini Ya Seperti ini Kita sambung Pakai potongan Selang Jadi nanti Kita berikan Potongan-potongan Selang ini Untuk nyambung Ini kita tekan Masuk Kemudian disini Potongan selangnya Disambung disini Kanan kiri Disini Sama disini Nah Nah kemudian Selang Selang nasal Inilah Yang dipasang Di sebelah Kanan Seperti ini Dan satu lagi Di sebelah kiri Kalau penggunaan Untuk dua orang Kalau untuk Tiga orang Dan keempat orang Bisa saja Kita nanti Kita sertakan T lagi Disini Jadi akan Nyambung Menjadi Dua Sehingga menjadi Tiga Kalau pengen Empat Sini Sabut Pasang T lagi Sehingga Bisa Sini keluaran Dua Sini keluaran Dua Sehingga menjadi Empat Bisa menjadi Empat Jadi nanti Akan kita Sertakan T ini Tiga Untuk disini Nanti Satu Dua Tiga Sehingga Bisa maksimal Empat orang Seperti itu Ya Kalau ini Settingan Untuk Dua orang Nah Kalau dua orang Itu Settingan Disini Berbeda Kita Sabut Lagi Karena kita Lagi mau Pakai Yang satu Orang Seperti ini Kalau Dua orang Kita naikkan Di Empat puluh Ini tinggal Mengutar Ini saja Ada Potensionya Kita naikkan Putar Kanan Naik Sampai Ke Empat puluh Nah Empat puluh Ini untuk Dua orang Di gasnya Pertama besar Gas Opsi Teruginya Jadi Intinya Di filter Pertama Kedua Ketiga Harus keluar Gasnya Semua Kalau Ternyata Di filter Yang ketiga Tidak keluar Gasnya Artinya Mungkin Disini Selangnya Terlepas Jadi Bocor Makanya Karena Gasnya Keluar Dari sini Sehingga Tidak Sampai Sini Jadi Tiga Tabung Ini harus Keluar Gasnya Empat puluh Untuk Kalau Dua orang Kalau Tiga orang Kita naikkan Lagi Ini Putar lagi Ke kanan Seperti ini Menjadi Enam puluh Enam puluh Nah Ini untuk Tiga orang Tiga orang Ini tambah Gasnya Lebih besar Lagi Seperti ini Kemudian Kemudian Kalau Untuk Empat Orang Kita Naikkan Ke 80 Putar Lagi Ke Kanan Naik Ke 80 Terlihat ini kita tambah lagi enggak ada masalah itu untuk penambahan airnya sedangkan kalau air di sini sebetulnya tidak berkurang paling nanti ketarik dari sini pindah ke sini gitu dari sini ke sini nah kapan penggantian air ini itu kalau air ini sudah mulai agak keruh sebaiknya diganti saja karena ini sifatnya kan air untuk menyaring jadi ini sebaiknya diganti gantinya kapan kalau sudah agak keruh seperti itu apalagi kalau air yang di sini diminum habis diminum kita isi tambah air 80 ml lagi seperti itu ya kemudian semoga bermanfaat ini mau dikirim ke Makassar ini perlengkapannya ada ada cabang atau fitting T ada tiga fitting T ada tiga untuk bisa mencabang empat orang kemudian ini selang penghubungnya ada enam kemudian dilengkapi dengan corong untuk mengisi cairan KOH dan disediakan ada tiga selang nasal sebanyak empat jadi bisa untuk 4 orang satu dua tiga empat terima kasih 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 terima kasih